Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur bersama dengan Dewan Pers Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Aliansi Jurnalis Indonesia dan ratusan mahasiswa menggelar deklarasi masyarakat NTT melawan hoax. Kegiatan ini dilakukan untuk melawan penyebaran berita hoax melalui media sosial. Ratusan siswa-siswi, mahasiswa maupun pemuda dan pemudi ramai-ramai datang untuk membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan dalam rangka memberantas pemberitaan hoax. Pembubuhan dan pembagian pamplet dibuat untuk mengajak masyarakat menentang penyebaran berita yang merubah opini publik maupun penipuan. Menurut Alia, salah seorang siswi mengatakan bahwa kegiatan ini mengajarkan kita bagaimana dampaknya bahaya berita hoax. Agar masyarakat atau pelajar-pelajar bisa mengetahui bahwa bahayanya hoax dan cara-cara menegani bagaimana kita mendapati berita hoax itu. Menurut Anda, hoax itu seperti apa? Hoax itu seperti berita palsu yang diadakan untuk membaca atau pendengarnya mengetahui bahwa itu merupakan kebenaran dari mereka. Hal itu hanya sebuah berita palsu. Fabianus Benge, Ketua IJTI NTT mendukung deklarasi gerakan masyarakat anti-hoax agar bisa menghilangkan berita yang menipu publik, bahkan menyesatkan isu publik. Apalagi belum berkaitan dengan hoax. Hoax ini sudah menjadi musuh bersama sebenarnya. Memang gagasan ini sudah kita rintis dari dulu. Tapi kita bersyukur bahwa hari ini bisa di-deklarasikan. Apa namanya, gerakan masyarakat tolak hoax itu, melawan hoax itu. Sementara itu Irjen Pol Agung Sabar Santoso, Kapolda NTT mengatakan masyarakat harus pandai-pandai dalam menggunakan media sosial. Jangan menyebarkan hoax seperti penyebaran gambar, fitnah berita yang bersifat adu domba dan narasumber yang tidak jelas. Penyebaran berita hoax yang menyesatkan bisa dipidanakan dengan undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kita belajar seluruh masyarakat NTT untuk pandai-pandai dan cerdas dalam menggunakan mesos. Jangan menjadi penyebaran berita hoax. Jadi kita juga belajar apa itu hoax. Sudah ada jalan sumber, kita akan mengambilkan. Yang penting kalau berita itu siwajah adu domba, kemudian gambar-gambar postingannya yang lalu-lalu, kemudian narasumbernya juga tidak jelas. Tempat tahun wakil juga punya andil. Dari Kupang Musa Tenggara Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Kisah tergantung isinya beritanya apa, misalnya berita bohong, memfitnah orang, kemudian mengadu. Kisah tersebut. Kisah tersebut. Kisah tersebut. Kisah tersebut. Terima kasih.